Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pancing Di video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana dengan mudah membuat timah Pemberat pancing atau biasa disebutnya bandul pancing Nah disini bukan tentang bagaimana dengan mudah mendapatkan timah pemberat pancing Tetapi saya lebih ke bagaimana caranya memanfaatkan aki bekas menjadi bandul pancing Nah modelnya seperti ini Ini adalah ukuran J3 Untuk aki yang ukuran kecil itu saya ukurannya gak tau ya Tapi yang bekas motor metik biasanya itu satu aki itu bisa mendapatkan 10 J1 Bayangkan J1 aja kalau kita beli harganya berapa ya Nah alatnya sangat sederhana silahkan simak semoga bermanfaat Nah Sobat pancing ini adalah langkah awal yang kita lakukan ya Yaitu pemisahan antara material aki dengan timah yang bakal kita ambil Ini adalah contoh yang udah dikeluarkan dari bok aki Dan ini adalah pemisahan antara kotoran atau serbuk yang ada di timah Dan ini adalah hasilnya Terus ini adalah kayu Tujuannya untuk cetakan di bagian bawah Dan ini adalah kawat Bahannya dari neckline ya Sebenarnya bisa juga dari kawat apapun juga Termasuk tembaga Oke Lalu kita ikat seperti ini Oke Lalu nah Ini adalah cetakannya ya Terbuat dari besi Dan ukurannya ini untuk J3 ya Oke Sebenarnya untuk cetakan bisa saja dari apapun juga ya Termasuk Bambu Nah ini Ya Saya rekomendasikan untuk bambu yang kering ya Terus Nah ini adalah proses Peleburan ya Peleburan Cuci dulu timahnya Terus kita masukkan ke kaleng seperti ini Nah Kita tunggu sampai mencair Lalu terakhir Nah ini adalah Dituangkan ke cetakan yang tadi ya Oke Cetakan satu Nah ini untuk cetakan yang kedua Ukurannya sama ya Oke Nah sobat pancing Untuk yang satu ini adalah Master uji coba Oke Dan untuk yang satu ini adalah Master designer Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya